Sekarang kita mau pembersihan akar bambu untuk dibuat biang bakteri dari PGPR Bahan yang akan dijadikan media yaitu kapur siri, gula merah, terasi, air lari, dan air yang telah dimasak Kita masak air sebanyak 10 liter dan tunggu hingga mendidih Nah, teman-teman, disini kita akan membuat dengan perbandingan atau presentasi Gula merahnya 200 gram, terasinya 200 gram, dan kapur siri 10 sendok teh Kemudian air lari atau air cucian barasnya 1 liter atau 1000 mililiter Kemudian kita campurkan jadi satu Bismillah Sekarang kita tambahkan terasi Kemudian kita masukkan kapur sirinya sebanyak 10 sendok teh Terima kasih telah menonton! Yang terakhir kita tambahkan air lari atau sucian baras Dengan presentasi 1000 mililiter atau 1 liter Setelah semua bahan yang telah masuk Kita patah diaduk hingga merata ke seluruh air Kita dinginkan media yang telah jadi Kemudian kita Nah, ini teman-teman Biji bereng Aduk hingga merata media dan biang yang telah kita campurkan dalam satu ember ini Kemudian siapkan jergen berkapasitas 5 liter sebanyak 2 jergen Karena yang kita buat ini presentasinya 10 liter air ya Dengan media yang kita campurkan Setelah itu kita tutup rapatkan dengan plastik agar supaya kedapuk daerah di dalamnya Dan kita lakukan pengadukan setiap harinya Jika mau yang lebih muda dapat kita gunakan aerator Kita lakukan pengadukan terus menerus hingga 14 hari Nah, ini teman-teman isolat PGPR yang telah jadi Dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman Nanti diindikasikan dari warna dan bau Warnanya agak kecoklat kekuningan dan baunya masam dan busuk Untuk dosisnya sendiri yaitu 10 mili per 1 liter air Jadi, untuk lahan yang lebih besar dan populasi tanamannya lebih banyak Tinggal kita kalikan Terima kasih